Beberapa waktu lalu gue kaget saat membaca kompas.com, detik.com, dan bahkan berbagai media online nasional yang memberitakan kejadian pembunuhan satu keluarga di Palembang yang dilakukan oleh FxOng Gak hanya istri dan anaknya yang menjadi korban, tapi ironisnya dua anjing kesayangannya juga turut dihabisi Nah, seperti apa ya sosok anjing lucu yang menjadi korban pembunuhan ini? Yuk simak vlog gue hanya di Vloggerpedia Oke, langsung aja ini gue dapet nama account instagramnya dari almarhum korban pembunuhan ini yang di dalamnya banyak foto-foto aktivitas kesehariannya dia dan bahkan foto-foto dari hewan peliharaannya yang juga turut dibunuh dalam kasus ini yaitu Chucky dan Snowy Nah, kalau teman-teman pengen tau Chucky atau Snowy yang dibunuh ini kayak gimana sih Nah, ini gue tunjukin nih Jadi, nah yang poodle ini namanya Chucky sedangkan yang pemeranian ini namanya Snowy Nah, sekarang kita akan lihat dulu fotonya Snowy Nah, ini foto Snowy Snowy Omeranian yang warna bulunya itu krem dominan putih juga sebenarnya Nah, ini teman-teman bisa lihat kandangnya ungu dia lagi gaya nih gayanya di kandangnya yang warnanya ungu nih lucu banget sebenarnya Nah, sedangkan si Chucky itu anjing pudel yang warnanya coklat Sebenarnya cukup disayangkan sih memang suka bikin keributan di rumah tangga mereka tapi gak tau penyebabnya bener atau enggak Nah, ironisnya setelah anjing itu dikasih ke saudaranya justru almarhum FX Ong ini memberi anjing baru yaitu si Snowy dan si Chucky ini Nah, ini teman-teman bisa lihat ada videonya gue puterin ya Chucky Snowy Pinter banget men Wah, sayang banget guys Anjing bagus-bagus ditembak juga Dia lagi belanja Boleh ya bawa anjing ke supermarket ya Newi? 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 Newi kemana? Newi? Ini lagi dipaksin Vaksin itu penting sih emang sih Jadi vaksin parvo, stamper Wah, ini lagi tidur Nah, ini lagi gaya Keren sih, kalau gue lihat Oke, jadi dari kasus ini gue sungguh menyayangkan sih Sebenarnya bunuh diri itu kan tidak diizinkan dalam ajaran agama manapun gue rasa Dan menyakiti makhluk hidup juga sama Pasti di agama manapun tidak disarankan untuk menyakiti makhluk hidup Jadi, kejadian ini sangat disayangkan anjing yang lucu yang harusnya dia punya kehendak untuk hidup juga kenapa harus dikorbankan atau menjadi korban dalam kasus ini Oke, itu aja dari gue Apakah kalian juga pencinta anjing? Dan gimana sih komentar kalian kalau lihat kasus ini anjing yang tidak bersalah menjadi korban Kalian bisa tulis komennya di bawah Dan juga kalian bisa like dan subscribe konten ini ataupun share di sosial media kalian Oke, gue Adi dari Vloggerpedia Terima kasih buat kalian yang udah menyepatkan diri untuk menonton video ini Tetap semangat dan peace out